Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya It's time for speak up Oke guys, kali ini Aku lagi mencoba untuk keluar kandang Jadi gak hanya di studio aja Gak hanya di mini studio Tapi aku coba ngemok Karena aku pengen melihat perbedaan Atau situasi mall Situasi pusat perbelanjaan Di moment pandemi ini Dan aku juga gak sendirian guys Aku ditemani langsung Jadi gak video call atau by zoom Tapi ini langsung live Aku ditemani salah satu temen My best friend Kita akan ngebahas seputar Ya, dampak corona di situasi pandemi ini Terus ke sehari perubahan Kebiasaan dan juga mungkin Kita bisa cuap-cuap Sedikit menggali informasi tentang Pekerjaannya dia Oke, kita langsung aja Ngobrol langsung dengan Mbak Lely Halo Mbak Lely Apa kabarnya? Baik Yakin baik Baik sekali Baik sekali Betulnya yakin nih Gak terdampak nih Sama corona Sangat terdampak sekali sih Ini kita Otomatis Pekerjaan Kehidupan juga Ini semua berdampak banget Berdampaknya itu gimana? Dijelasin lah Tipis-tipis gitu ke temen-temen Yang lagi di rumah Jadi gini Dampak yang paling ini juga sosial juga ya Sosial Pekerjaan Terus kehidupan Di keluarga juga berdampak Apalagi anak-anak juga kan Sekarang kan pada tidak masuk sekolah Jadi kita pun harus menyesuaikan Jadi dari kebiasaannya mereka sekolah Terus jadi di rumah harus ada kegiatan Jadi sangat-sangat Gimana ya? Menyulitkan banget gitu loh Oke Jadi ya itu ya Dapatnya itu Bukannya seru ya Kalau misal di rumah Sama anak Kan ada quality time khusus buat anak Quality time itu lebih bagus lagi Kalau mereka pun punya kegiatan yang positif ya Kalau mereka tidak sekolah Kan banyak yang kebiasaan-kebiasaan mereka Setiap hari itu sudah tertata rapi gitu kan Mereka akan berubah lagi Jadi khususnya seperti untuk anak saya ya Yang kecil itu kan dia autis Jadi autoterapinya juga dia berhenti Jadi saya harus mengikuti dia Merubah lagi lah semua yang tetanan-tetanan biasanya terjadi Jadi harus mulai dari awal lagi ya Itu ya yang susahnya ya problemnya ya Iya Oke Ini kan perdana ya Aku keluar ke mall setelah berapa bulan Nggak ke Malang Dan aku pulang pun pada situasi pandemi ya Nggak asyik banget deh kayaknya Bener-bener boring deh Boring haa Sebenarnya waktu pertama awal itu bulan Maret ya Indonesia itu mulai ada pandemi yang terimu Apa? Ada yang positif Corona itu kan di Jakarta itu ya Waktu Nah itu kita masih aman-aman lah Stay full gitu loh Kita disini masih biasa aja Nah Dilihat dari grafiknya Terus meningkat, meningkat, meningkat Itu akhirnya Dampak juga gitu Mulai orang-orang ketakutan kayak gitu ya Ada yang sampai borong masker, hand sanitizer Panik bayi Ya panik bayi Nah itu juga pengaruh untuk harga barang pokok juga Mulai meranjak naik dan sulit untuk didapet gitu Nah Jadi itu ya Panik bayi itu ternyata nggak hanya di Australia Di Australia itu malah lebih parah Aku pernah Cuma kalau di Australia itu orang-orang panik bayinya itu nama toilet paper Nisu toilet Kebayang nggak sih ya Aku harus lari-lari dari supermarket satu Supermarket satu itu cuma untuk beli toilet paper Dan satu orang itu hanya boleh beli satu box Yang isinya itu ada 8 toilet paper Jadi aku harus roadshow ke supermarket Supermarket Jadi kalau di sini mungkin manik bayinya itu ke masker sama hand sanitizer ya Kalau kebetulan bahan pokok kayak beras, telur kayak gitu Ada sih kenaikan sedikit Cuma nggak begitu parah banget gitu loh Tapi ada beberapa item yang memang naiknya lebih kaya gula Sekarang gula ini juga agak Bukan agak lagi ya Bener-bener naiklah dari harga Kali nggak kisaran 10-11 Naik dari 17-20 yang terambil Tapi kan juga sekarang ini lagi banyak cashback Cashback dari online wallet Kayak Shopee Pay, Open, GoPay itu gimana itu? Kalau itu mungkin tertentu untuk orang-orang yang mengerti Ya bener, kalau orang yang masih awang soal teknologi Belanja-belanja online kan kaya gitu Marketplace itu mereka Tidak begitu Belinya disitu Mereka lebih tetap ke pasar market yang tradisional Kayak gitu Ataupun ke mall-mall gitu Gitu ya Terus-terus Mereka ceritain lagi dong Apa-apa-apa sih dampak corona yang Ya utama gitu Yang utama lagi nih soal perjaan nih Ini aku kan bekerja di salah satu bank swasta Aku dari Malang Oke Nah disini nih dampaknya itu ke nasabah sangat besar sekali Jadi banyak yang terjadi untuk permintaan namanya relaksasi kredit All day Mereka minta beresperior Karena itu tuh lumayan Mungkin karena dari pidatannya Pak Jokowi itu juga akan memiliki pengaruh Nah ini otomatis banyak nasabah bank yang minta relaksasi kredit Akan berdampak juga pada pekerjaan kita seperti yang ini di bank Iya Tapi bukannya itu ya walaupun Jokowi bilang Ah ada relaksasi kredit Relaksasi kredit Tapi masih banyak loh bank-bank yang gak mau ngikutin peraturan pemerintah itu gimana Maksudnya kayak gak hanya bank sih ada juga leasing gitu yang masih nagih-nagih-nagih Jadi gini kita itu juga dampaknya itu nanti kalau relaksasi kredit ya Itu akan berdampak pada karyawan Namanya juga itu nanti Semisal kita bank itu kan keuntungan itu berasal dari pembayaran bunga dari nasabah Jadi misalkan ada yang berapa nasabah semua minta untuk relaksasi kredit akan berpengaruh pada laba kantor Dan itu pun berpengaruh terhadap pekerjaan Jadi otomatis nanti Enggak nanti pun Sudah banyak sekarang ini Karyawan banyak yang dirumahkan Karena memang untuk mengenakan efisiensi dari kantor Dikeluarkan Kenapa gak dirumahkan atau mungkin Kenapa harus dikeluarkan gitu Mungkin habis corona kan bisa dipanggil lagi untuk bekerja gitu Tidak ada solusi seperti itu kan dari perusahaan ini Ini juga sangat dilema juga ya Mbak ya Kenapa perusahaan menjadi merugi karena dampak corona juga Maka perusahaan mengambil langkah efisiensi untuk karyawan Untuk menekan biaya sumber daya Sumber daya manusia di kantor Tapi itu dampaknya mereka Tidak memperhatikan bahwa karyawan itu Mereka pun tidak ada penghasilan Contohnya Enggak hanya bank juga ya Contohnya hotel yang berdampak Itu karyawannya dihubungkan semua Karena okupasi kan gak ada Itu pun mereka dirumahkan Ini kan mau menjelang lebaran juga Nah kalau menjelang lebaran kebetulan banyak Otomatis anakpun yang dirumah gak sekolah Jika kebetulan lebih menikah Kalau kondisi seperti ini Kita pun ya dari pelaku usaha Seperti merumahkan karyawan itu harus juga dipikirkan nanti dampaknya Gak hanya merumahkan satu orang Tapi akan merumahkan yang jadi tulang punggung keluarga Ini kan benar-benar sama Dan dampaknya itu juga dibelakang itu ada rentetan Bener banget Langsung juga yang banyak kayak gitu ya Jadi ini saatnya kita untuk berpikir lebih kreatif lagi Berpikir untuk saling solidaritas Tengah ngasar gitu ya Dan berharap aja nih sederah kelar Aku juga lagi galau mbak kalau ini gak kelar-kelar Kenapa agabannya? Ya kalau gak kelar-kelar pertama Refleku kan juga tutup Bangkrut bray, sefer gue Bangkrut Jadi kemarin itu juga ada beberapa temen Kita kan pelaku pariwisata Ya bener seperti guide Hotel Toh transportasi travel agent Mereka semua itu tidak ada pemasukan sama sekali Mungkin kalau ada karyawan ya Gak semualah istilahnya gaji dibayar semua Yang seoke lah daripada harus Sama sekali gak ada pemasukan Kita pun yang misalkan jadi tulang kubung keluarga Akan merasakan dampaknya di rumah Coba dipikirkan lebih lagi Apalagi Apa namanya Bisnis pariwisata ini kan Banyak sekali di Malang Banyak banget Jadi kita ada Pariwisata tuh dari misalnya Mereka kedua tertinggi di Indonesia Ini udah going down banget Ini juga harus sebenernya Harus lebih diperhatikan Oleh pemerintah untuk solusinya Karena apa Sama Maaf mungkin ya Kalau Kayak Ojo Itu kan mereka masih jalan Masih dapat Masih naspala Tapi bagaimana kita yang satu Pariwisata Yang bener-bener tidak ada pemasukan sama sekali Ini pun harus Berakhir sampai kapan Itu pun kita mengembalikan Apa namanya Keadaan seperti semula Gak sedampang Kita untuk Menjaga imis Cariwisata Indonesia Karena dapat Corona itu sangat Berpengaruh ke semua lini Di pemerintah Ekonomi Ya Aku ajangin mbak ya Travel agentku itu Dari bulan Januari sampai Januari itu Aku masih ada customer Tapi itu udah turun Biasanya 10 20 customer Januari itu cuma 2 Februari Maret Sampai sekarang itu Sama sekali gak ada Bahkan Travel Sampai bulan Juli itu Sudah pernah di cancel Jadi aku harus gantiin refund Orang-orang Aku harus Dan GB ku untuk hotel-hotel Yang udah aku butuh Ini tuh udah hangus Jadi aku Aduh Berugian besar Berugian banget Ini aja 3 karyawan aku Belum aku gaji Sorry Untung mereka tuh baik-baik Mereka bilang Customer jadul aja mbak Wey Yang difokusin Kalau customer udah Oke Karena menyangkut nama baik Perusahaan juga Hmm Aku harapan aku kan Habis corona ini Orang itu Mungkin bener-bener aja Cepet selesai Habis corona Orang-orang bakal berfikir Untuk Refresing Mereka butuh travel Dan mereka butuh liburan Dan Disitulah momen Untuk mengembalikan modal ya Cuma ya Saat ini lagi dibingungin ini Banyak travel agent Atau mungkin Orang-orang yang udah di PHK Dia tuh mulai banding setir Kayak aku nih Aku lagi berusaha untuk Bikin Youtube Tapi nih Gak ada pemasukan ini Tapi aku juga coba bikin Kayak kue-kue parcel Walaupun Ya namanya kita Terbisa ekonomi Pasti akan lebih kreatif Belum sahab gitu kan Ya Bener-bener Tapi yang paling Terdampak banget tuh Bagi International Relationship gitu ya Curhat Curhat bro Jadi dampaknya itu sangat pengaruh sekali Jadi Kita pun sebagai pelaku Usaha pariwisata tuh Harus banding setir Paling enggak Gimana caranya bertahan hidup Kalau tidak ada bantuan dari Ya Teklah Menteri pariwisata Gimana ini Iya Pak Wisnu gimana Pak Wisnu Ya kemarin aja Kan aku sampai ada kredit Kredit untuk Kredit mobil yang dipakai untuk Travel Dan Kemudian tuh sempet berantem Mbak sama lisinya Sama kayak kolektor ya namanya Karena ditagi gitu Kita lagi pusing Terus Tiba-tiba ditagi Yang ada kita perang Ya bener itu Makanya dilema antara Pekerjaan sama Ini juga ya Kak Pak Jadi Di satu sisi pun Kolektornya kan Karena Dia itu pekerjaan ya Dia itu Mempertahankan Dapurnya Biar tetap mengekul Terus Nasabahnya Terus Jadi Itu jadi dilema juga Pada akhirnya Walaupun Kolektornya Ataupun pegawai Itu tidak Kecik takut Mereka tidak akan Dapat gaji Bener banget Ya guys Bener banget Oke Sampai disini aja Ngobrol-ngobrolnya Ngobrol-ngobrol Santainya dengan Mbak Lely Kita akan sambung lagi Di Zoom Di app Suka-suka selanjutnya Dengan tema yang berbeda-beda Dan tentunya Semoga Tema ke depan Tidak terlalu berat Semoga Corona Corona Semoga Dan sebelum Berlalu ini Untuk kalian Ayo kita bantu pemerintah Dengan cara Stay at home Kalau keluar Jangan lupa pakai Masker Hand sanitary Dan pokoknya Stay safe Social distancing Tapi kalau Ngafe gini Oke semuanya Terima kasih ya Oke semua Itu tadi Ngobrol-ngobrol Santainya Bareng Mbak Lely Salah satu Karyawan Di Bank Swasta Dan juga Traveler Yang Dia itu merasakan banget Dampak dari virus Corona ini Dan Di episode selanjutnya Aku juga bakalan Bagi-bagi Voucher Bagi-bagi Giveaway Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Like, Comment, and Share Dan Jangan takut untuk berbicara Karena Mungkin saja Apa yang kalian bicarakan Bisa mengubah dunia It's time for speak up Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax